Apakah setelah itu ada PCR tes yang dilakukan kembali kepada para pemain tim bulutangkis Indonesia? Atau ini langsung saja disuruh isolasi mandiri tanpa dilakukan tes ulang? Tidak ada mbak, tidak ada PCR tes yang itu yang sangat kami inginkan sebetulnya. Ketika kami mendapat email itu kami menginginkan ada kejelasan. Ada ya setidaknya kalau memang bisa dilakukan PCR tes kami bisa membuktikan bahwa kami ini sehat. Sama sekali tidak terindikasi atau terkena atau tertular COVID-19. Seharusnya hari ini di hari Kamis ini adalah jadwal PCR tes kedua setelah kedatangan kami. Jadi saat datang kami PCR tes pertama dan hari ini seharusnya PCR kedua. Nah nama kami dalam list daftar yang seharusnya PCR, nama tim Indonesia sudah tidak ada di situ. Kami tidak mendapatkan jadwal untuk PCR tes hari ini. Baik, oke. Jadi memang sepertinya sudah ditarik gitu. Nah itu dia mbak Felia. Ada informasi sebelumnya bahwa ada pemain tunggal putri dari Turki yang satu pesawat juga dengan tim bulutangkis Indonesia. Ternyata tetap diperbolehkan main dari ajang All England. Tapi informasi terbaru yang kami dapatkan adalah katanya sekarang sudah ditarik juga. Sudah diperbolehkan lagi untuk melanjutkan All England dan harus isolasi mandiri juga pemain tunggal putri dari Turki ini. Apakah betul demikian Mbak Felia? Kemarin memang saat kami mengurusi hal ini, kami juga mengkomunikasikan kepada Panitia bahwa kami itu satu pesawat dengan salah satu tunggal putri dan pelatih. Kami mempertanyakan hal ini, apakah bisa mereka mengkonfirmasi dan mereka menjawab nanti akan mengkonfirmasi. Hingga tadi pagi sih memang masih ada di jadwal itu nama nasilasi gigit ini masih, tapi kurang lebih satu jam yang lalu namanya sudah statusnya walkover. Tapi saya sendiri tidak mendapat informasi bahwa apakah walkovernya pemain Turki ini karena berkaitan dengan kasus kami juga, hal yang sama. Karena satu pesawat dengan yang terkonfirmasi COVID, apakah karena hal yang lain? Begitu, Mbak. Jadi kami pun, karena kami kan posisinya di sini isolasi semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!